Oke guys, welcome back to Exprovisial Dan kali ini bersama gue Bill Happy New Year Karena ini adalah konten pertama kita di 2021 Happy New Year buat teman-teman semua Dan mungkin ini akan tayang di sekitar bulan Februari ya kayaknya Tapi late happy new year lah Kalau begitu ya Tapi ini konten pertama kita Konten perdana kita di 2021 Yaitu kita bakal ngasih tau nih What is on Expro backpack Kita kalau bikin liputan Kita kalau bikin video konten dan lain-lain Kita bawa apa aja sih Nah ini dia, barang-barangnya ini Bukan ini ya Ini mungkin Tapi bukan ini Kita gak bawa ini Cuma mejeng doang Jadi ini lebih tepatnya yang kita bakal bahas ini Apa yang ada diisi backpack dari Exprovisial Yuk kita lihat Oke teman-teman Jadi sebelum kita masuk ke backpack Kita lihat dulu yang ada di luarnya Jadi yang pertama pastinya kita punya tripod ya Karena kita sering bikin video dengan beberapa angle video Kamera Jadi kita ada tripod Tripod ini apa ya Mereknya Inbex Inbex Tiga kaki ya teman-teman Ini tiga kaki Nah ini bisa tingginya bisa sampai Satu meter setengah Satu meter setengah Sudah lebih dari cukup buat kita Untuk keperluan di putaran ini Sementar dan lain-lain Walaupun ini agak kaku sebenarnya Ini agak kaku Tapi oke Ini ada pegangan Jadi enak bisa dibawa-bawa Ini barang yang pertama Lalu dulu disini Jadi pertama itu tripod Yang kita gunakan Yang kedua ini Kita punya tiga box disini Mungkin teman-teman yang familiar Sudah pernah menggunakan action cam Jadi ini box-box action cam Jadi gue pernah pakai E-cam Xiaomi Dan ini Bipro Bipro ini masih ada Gue masih punya Masih dipakai juga Xiaomi ini yang udah rusak Karena udah lama gue pakai Dan ini yang terbaru Kita pakai GoPro Di isi ini Biasanya kita ngisi Kalau di GoPro ini Kabel-kabel Semua Kita taruh disini Kabel-kabel data Oh disini ada juga Mic kita Kalau kita pakai clip-on Clip-on itu dari Rode 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 ya Ya Baru ini ada kabel-kabel Semua Disini kabel data OTG juga On the go USB on the go Juga ada disini Nah karena tempatnya Nggak gede kan Cuma kecil Jadi kita taruh Fungsikan buat kabel-kabel Oke Baru Yang Tas dari Bipro ini Ini tas dari Bipro Bipro Mark 2 Kita fungsikan Untuk taruh Oh ini Case-case waterproof Ada tongsys bluetooth Ya Ini punya Xiaomi Ini Xiaomi Cuma masih gue pakai Dan ini Ini Oh masih ada case Waterproof dari Xiaomi Original dari Xiaomi Ini Ini ada Case-case nya Oke Kalau yang disini Oke Nah Kalau yang disini Ini yang banyak Nah Tempatnya lumayan gede Lumayan besar Jadi gue Fungsikan ini Untuk sebagai Monting-monting Tuh Monting buat kepala Dan buat Pergelangan tangan Wiss Ini Monting-monting semua Monting-monting kita semuanya Disini ada chargeran Bipro Monting Baterai-baterai juga Ada disini Dan dia tempatnya Lebih gede sih Jadi gue taruh Monting-monting yang Agak besar Oke Nah Selanjutnya Kita masuk ke Backpack nya Jadi Backpack yang gue pakai Ini adalah Alpine Star Itu ya Sebutannya begitu ya Kalau kita Indonesia kan Alpine Star Alpine Star Produk yang sama Original Merchandise Dari Mark Marques Gue pakai Bukan tas kamera Ini bukan tas kamera Ini backpack Untuk biker saja Sebenarnya Tapi Karena bahannya enak Ini enak banget Bagian belakangnya ini Walaupun gue isi full Ini full ya Posisinya pun Masih enak nih Jing-jing Di tas ini Masih enak Walaupun berat Karena ini Lembut Enak Tebel Kuat ya Pastinya Karena buatan dari Alpine Star Dan Ini Enak di punggung Walaupun lo isi Beban apapun Di dalam Itu gak akan Menusuk ke belakang lo Bagian belakang lo Karena ini ada Bantalan-bantalan nya 6 Keren banget sih Ini Oh 8 Jadi Nyaman banget lo Genom nya Dan otomatis Design nya yang Enak banget Gue liatnya Nah ini Mark Marques Biasanya gue Pakai sekalian sama ini Ya Oke Jadi tasnya banyak Dan dia punya juga Apa ini namanya Anti air Tinggal ambil Dari bagian bawah Sini Oh sorry bukan Ini kalau mau ditutup Kalau lo ini Karena peruntukan untuk motor Kalau lo taruh helm Di sini Lo bisa tutup Begini Ini bukan-bukan Anti air nya Anti air nya ada di depan Lain Lain lagi Oke Nah ini adalah Asi-lasi kecil ya Standar Asi-lasi kecil Kanan-kiri Dan yuk Kita mulai liat Isinya Apa aja Jadi ini bagian Ketamanya bisa buka Lempar banget Oke Nah ini dia Lantakan ya Oke kita mulai Dari kamera inti kita ya Jadi ini ada Kamera utama Yang kita pakai Kita pakai Canon 800D Ya Buat foto video Enak banget Layarnya udah bisa flip Spesifikasinya lumayan Sudah cukup bagus Mendukung kita Dalam pembuatan video Dan untuk lensa-lensanya Kita pertama pakai Lensa kit nya ini Lensa kit nya Seperti biasa ya Dan kalau kita mau foto Kebanyakan kita pakai lensa zoom nya Dari Canon juga Dari Canon Dan selanjutnya Ini ada pouch Pouch kalau kita taruh lensa Tapi ini kita taruh Penutup-penutup lensa Dan penutup kamera Oke baru kita punya Nah kalau kita mau butuh Angle video lain Kita biasanya pakai ini Lens Pro Ini bisa langsung join ke HP ini Yang dulu kita pakai Waktu Dulu ya Sebelum kita punya kamera ini Kita pakai HP itu Bersama ini Lens Pro Lens Pro adapter ini Jadi bisa Sambung ke lensa manapun Lensa manapun Dan bisa pakai Handphone Jadi lebih keren Tapi kita sekarang udah jarang pakai sih Karena Kenapa Karena selain kita udah punya ini Kita punya kamera utama Kita juga udah punya Dua action cam Kita punya dua action cam Yang satu Hero 9 GoPro Hero 9 Kita baru ngambil Begitu keluar Kita ngambil Dan udah banyak video Kita buat soal GoPro Hero 9 ini Cek video kita yang lain Soal GoPro Hero 9 Dan yang sisa Bawaan dari lama banget nih Di Pro 5 AE Mark 2 ya Kalau gak salah ini Jadi ada layar kecil depan Belakang juga ada Ya Jadi karena kita sudah punya dua ini Jadi kita sudah punya Tiga angle kamera Ada satu lagi Kamera yang biasa kita ambil Di Low angle Ini dia Ini adalah Insta 360 Go Jadi untuk low angle Biasanya kita pakai ini Atau GoPro Karena GoPro ini kan Udah punya layar depan Hero 9 ini Udah punya layar depan Jadi Low angle Enak lah Kita masih bisa lihat Di depan Posisi kameranya Jadi kita punya sekarang Satu Dua Tiga Empat Empat kamera Yang biasa kita pakai Untuk Pengambilan Gambar ya Empat Biasanya juga dengan handphone Kadang-kadang Kalau kita lagi reboot Atau kebetulan Semuanya habis watray Kita pakai handphone ini Ini adalah Samsung Galaxy A9 2018 Nah video kita dari awal 2018 itu Dari pakai handphone ini Handphone ini berbiasa banget Sama tripod Mini tripod 1 Yang kita pakai Di handphone ini Buat Kita cantorin Biasanya ini Action cam Atau ini Ini biasanya kita pakai Kalau ini Dia punya Mounting sendiri Satu Monting yang kita pakai Itu adalah ini Jadi dia Jadi dia jadinya seperti ini Jadi jangan di low angle Sangat berguna banget Karena ini sticky pad Ini sticky pad Bisa dicuci Selesai lo pakai Jadi tinggal tempel lagi Ini berguna banget Di tempat Dan ini chargerannya Atau Kalau lo mau pindah-pindahin data Pakai ini Oke Nah selanjutnya Stabilizer Oke Nah ini dia Dulu waktu kita pakai A9 Sebagai main Kamera kita Buat liputan video Foto dan lain-lain Kita pakainya gimbal Ini Ini adalah gimbal Dari Mosa Mosa Mini Mi Mosa Mini Mi Yang gue beli Dari 2018 2018 Sampai sekarang Masih Bagus Gak tau ini Ada baterai gak Oh ada Masih bagus Kita masih pakai Ini Kita masih pakai Dan Kalau Memang Kalau kita bicara Pengambilan sinematik Kita masih pakai Gimbal dengan handphone Tapi Si GoPro Hero 9 ini Sudah cukup Bukan cukup bagus Sudah sangat mumpuni Untuk Mengambil video-video Sinematik Kenapa Dia sudah punya Stability Yang sangat tinggi Ya Dia punya mode Stabilisasi Yang Aduh Gila banget sih Gue udah coba kemarin Gila sih ini Jadi sebenarnya Kita udah gak butuh Gimbal lagi Kita tinggal lagi Mau cari Gimbal buat SLR Karena Lengkap aja Kalau lo punya Gimbal buat SLR Tapi belum Kita lagi cari deh Oke Ini gimbalnya Yang biasa kita pakai Mosa Mini Ini udah bluetooth Wireless Dan lo bisa charger Handphone disini Ini dia ada charger handphone Bisa langsung charger Sambil ngerekam Oke Baru tripod 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 Ini kita ada Tripod Mini tripod Yang biasa kita pakai Entah action cam Atau ke DSLR Ball head Ini ball head By lansi Lansi Ini ball head Enak banget deh Kalau lo pengen gambar Biar fleksibel Bisa sorong-sorong Kamera enak Ini putar-putar Oke Next Kita punya Ini mounting Yang biasa mounting Kita taruh Si GoPro Atau si B Pro Bisa juga Kita taruh disini Dan ini biasanya Kita tinggal jepit Jepit Gimana bisa Monitoring Selanjutnya Selanjutnya Kita punya Oh ini penutup Lansi Mic Ya Kita perlu Banget Mic Buat Video Ya Jadi kita perlu Banget Ini kita pakai Dari Rode 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 Dan biasanya Kita campurnya Disini Karena kita Taruh Di kamera Utama Gita Nah Begini Dan biasanya Kita sambungin Si GoPro Ini Disini Nah Jadi Kalau kita Pakai Ini buat Foto Kita bisa Colok Mic Nya Kesini Kalau Kita pakai Buat video Kita colok Jadi settingannya Kurang lebih Seperti ini Dan ini Ada juga Si Apa ya Ball head Juga ini Bisa diatur Oke Selanjutnya Kita punya Monti Handphone Standar Dan Terakhir Terakhir Ya Habis Kita punya speaker Kalau kita Ke satu tempat Yang agak Membosankan Di Hutan Atau kita harus Liputan Di Oto Foto Di Tempat Tempat Yang Sunyi Kita bawa Speaker Oke Jadi Gue rasa Ini 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 Ada Semua Perlengkapan Kita Kalau Kita Pengambilan Gambar Atau Ada Lagi Habis Stiker Habis Dan Oke Teman-teman Gue rasa Itu Aja Isi Backpack Dari Kita Ex Provisial Kalau Kita Buat Video Ini Perlengkapan Kita Disini Jadi Kita Punya Action Cam Kita Punya GoPro Kita Punya Bipro Kita Punya Insta 360 Disini Dan Gear Gear Yang Kita Gunakan Biasa Ini Untuk Kita Ambil Liputan Dimana Saja Dan Sejauh Ini Sangat-sangat Membantu Buat Di Pengambilan Gambar Dan Kedepan Semoga Kita bisa Dapat Gear Gear Yang Lebih Bagus Lagi Semoga Dan Makin Dapat Menghasilkan Video-video Yang Bagus Juga Buat Teman Teman Semua Dan Oke Gue rasa Untuk Unten Hari Ini Itu Aja Dan Sekali Lagi Happy New Year Teman Teman Buat Plan Yang Baik Untuk 2021 Karena Gue Yakin Kita Akan Bisa Dapat Keadaan Yang Lebih Baik Dari 2020 Di Pandemic Dan Semoga Kondusif Suasana Lebih Kondusif Dan Kita Banyak Karena Kita Juga Di Expo Banyak Plain Plain Yang Gagal Jadi Semoga 2021 Ini Be Nice Ya Gue Will Kita Ketemu Di Video Selanjutnya See ya